Ya oke sahabat sekalian saat ini saya berada di tempat penyulingan minyak kai putih Ini konten kedua saya terkait tentang minyak kai putih Tapi kali ini tempatnya agak berbeda ya Ini didesain memang semacam tempat khusus untuk penyulingan minyak kai putih Oke ini ada dua ketel ya Oh sorry ada tiga Satu ini ketel kedua dan itu ketel ketiga Nah sekarang kita lihat ya di ketel ini lagi ada proses penyulingan ya Ini kita lihat ya ini apinya Nah kita langsung aja menyapa bapak yang lagi menyuling Air lagi berat Ini apanya ini apanya Ini air air Ini air yang di jirigen itu apa ya Minyak Campur air Masa minyaki ini kan lo ban di pantai untuk pembuangan air Pak proses awalnya gimana nih proses awalnya Pak pokoknya ini kesulingan namanya ini pabrik ini penyulingan jadi kalau hasil-hasil yang ini ya ini dari dari pertama dari sini ya iya dari situ itu tinggal dari sini ya ini daun kayu putih ini dibeli atau punya sendiri ya ini ada bos punya mereka tuh mau kerja gak siap-siap-siap ya oke ini daunnya kemudian di gunung ini pos hari di gunung ini proses nanti nah ini proses pemanasan jadi pemanasan itu untuk mengubah ini tadi memisahkan uap dari daunnya jadi menyatasi itu jadi nyatasi itu dipanaskan dia menguap menguap itu kemudian nanti ketika dia diindikan proses pemuayaan berubah dari dari asap itu menjadi enggak begitu jadi mengalir kesan itu ini kalau tidak pakai pendingin tidak bisa tetap dia jadi kurang baru tambah lagi jadi suhu-suhu jadi 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 ini dipanaskan pemanasan luar dipanaskan dengan media air media air jadi guapnya itu panas gas mengalir bersama ini bersama dengan gas minyak aksiri ya si itu mengalir lewat ini tabung ini tabung sini disinilah proses pendinginnya proses paling-paling kursial disini banyak tiranya hasil tuh disini di kalau kemudian dia saklir disini tidak disana bukan cuma bukan minyak minyak yang keluar bukan hanya minyak yang keluar sana bisa jadi air jadi air karena proses desiderasi yang makanya di proses paling vital disini pada pendinginan itu jadi kalau misalkan air tercampur dengan minyak air putih ya prosesnya yang tadi bisa dimasukkan disini lah ya dipanaskan jadi buluan menguap itu minyak minyak air putihnya air sana jadi kalau Pak Alfi punya minyak air putih yang sudah bau itu pertanda sudah ada oksidasi dengan bercampur dengan air biasanya kalau minyak air putih yang asli itu itu tidak boleh kena air itu karena itu karena dia cepat beroksidasi teroksidasi dengan air jadi menghasilkan bau ya warna yang berbeda warna berubah kan Nah kalau mau murnikan kembalikan sini tidak muncul lagi dia terpisah air dengan ini terpisah air dengan ini bedenya 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 ini ada tetes pertama berarti di masa pertama terus ini dipisahkan pisahkan di masa lagi baru yang keduanya tidak ini sekali saja Oh satu kali saja Oh tidak lagi nanti waktunya dibuang ini bertangka Oh sekali ini saja dari jam 4 tadi tidak ada proses masa ulang betul-betul Oh yang baru lagi Oh ini dari jam 4 atau jam 3-3 itu biasanya ada beberapa listan ya itu tadi saya bilang itu tipuannya daun gunung daun gunung tinggi minyak bagus ya kalau diambil di gunung agak tinggi tinggi akhirnya sepatu tidak berarti di bawahnya jauhnya kan ada dua jenis tuh ada yang tebal ada yang tipi masalahnya bukan masalahnya tebal bukan masalahnya tebal bukan masalahnya tebal masalahnya gunung 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 saja penuh apa nih ya atau kadang air begitu kalau gunung banyak air banyak kali air tapi kalau tidak ada kali kurang kali berarti hitungnya banyak tapi daun yang ini cuma hanya di gunung saja di bawahnya jadi ini antara media air dengan ini yang dicampur ya apa namanya dengan daun tidak ada di atas sendiri jadi di bawah airnya lebih di atasnya ya di atas jadi dia cuma buaknya yang naik ke atas ya panasnya ya panas ini gede nene kuali itu sekitar tinggi-tinggi ya seperti tinggi ini ukuran ini ukuran ini ukuran air ya misalnya air batas ini ya kalau misalnya ada daun-daun batas ini ya daun-daun seperti ini ada air di bawah air di bawah lalu yang beli sakit itu pakai ini pakai apa? pakai ada tapis-tapis begitu ya? ya ada di pun pajak-pajak macam ini katumnya pajak-pajak begitu di bawah tuh tapi apa-apa lah pakai paka 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 si bundar dia tuh mudah-mudahan begini saja baru ke si bundar dia kayak masak kruks nasi begitu ini bisa berapa liter nih hasilnya nanti yang itu sudah itu ini satu kali lima ya satu kali begini yang itu satu jirigan iya lima liter ya lima liter ya ini hasilnya kalau sekali masak ya satu kali masak hasilnya kurang lebih lima liter ya ini ada enam liter enam liter ini ya jadi enam kali masak ya ya ini sahabat ya nah ini hasil eh ampas ya ampas dari daun yang telah di direbus dan hasilnya seperti ini biasanya ditampung dan dijadikan sebagai pupuk oleh masyarakat setempat ini tidak harus pakai kain jadi kira-kira kira-kira semua angke buah ini angke buah angke buah ini banyak kembalikan lagi yang baru langsung direbus pak iya langsung direbus sampai jam 4 jam 4 subuh besok lagi jam 3 oh jam 3 berarti kalau lanjut lagi berarti sampai jam 3 lagi subuh oh begitu terus ya iya padahal prosesnya tidak mudah kalau setelah kurang lebih 12 jam ya sahabat sekalian ini sudah direbus 12 jam dan dibuka kembali prosesnya udah selesai nah seperti ini ya ya ini sangat wangi sekali ini sangat terasa aroma minyak kayu putihnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah ini ambil hasilnya pak iya nah ini dapat dia langsung kita lihat hasilnya ini hasilnya ya nah minyaknya yang mana pak di atas di atas yang dilepas ini air kan iya 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 ini wilaknya kan iya 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 ini iya Nah kurang lebih 12 jam ini hasilnya 5 liter ya kurang lebih 5 liter sahabat sekalian silahkan berkunjung ke Pulau Buru ya di sini langsung bisa menikmati langsung penyakit yang boleh kesempatan yang kena asli kalau juga menuju ada yang jodh-jodh